Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang. Saya mengalami pasang dan surut. Selama lima tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Pelaku yang lain hadir di ruangan ini. Karena selama lima tahun pula, saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para abu. Para alim ulama, saya tahu sebagian sudah berpulang ke Rahmatullah. Sebagian masih ada dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau-beliau.